Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi nama Bapak, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esak. Salam, sahabat terkasih yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, sehingga video channel ini direkomend dari channel YouTube. Berikan komentar, dan juga teman-teman boleh mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini. Tuhan memberkati kita. Itu kan tadi dia bilang apa? Imamnya Rijik Sihab ya? Sebentar, kita tonton aja bang ya, biar nggak ini ya. Kita tonton sedikit ya. Kita tonton sedikit, biar nggak kita yang ngomong, biar mereka aja yang ngomong ya. Kawan-kawan, Ustaz Jul kan sudah dihapus YouTubenya. Sudah dihakizah wal muslimin. Alhamdulillah, saya kasih warning 24 jam kepada mereka. Ustaz Julgifli, Rangkuti, Sumatera Utara, Masya Allah. Nah, bagaimana beritanya? Mari kita saksikan bersama-sama kepada Ustaz Julgifli, Tafadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ini, pertama adalah, setelah terjadinya pergolakan di Sumatera Utara, terhadap isu-isu yang memang sahih adanya, di Mua 1, Alhamdulillah, maka saya melakukan hubungan-hubungan baik kepada kawan-kawan, para mujahid-mujahid yang ada di seluruh Sumatera Utara, wabarakatuh khusus Kota Medan, dan kami mengecek lokasi rumahnya di Simadingkar, Simadingkar B. Hingga akhirnya kita putuskan memakai ormas FBB untuk membackup adik-adik kita. Maka saya melakukan hubungan kontak langsung sama kasat, Oras Tabis Medan, Bang Ahyan, saya ingatkan kepada beliau, jangan main-main, jangan macam-macam. Kalian tahu siapa saya di Sumatera Utara, ya, saya tidak kenal yang nama yang lain, kecuali Izzah wal-Muslimin. Alhamdulillah, saya kasih warning, 24 jam kepada mereka, agar mereka menangkap langsung pelakunya, atau kami di Maras Taskar FBB akan turun ke sana, dan kami siap untuk iskarim dan aumuh syahidan. Itu mula tomatis syahid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka mereka mayoritas di sana, kami tidak peduli. Alhamdulillah, berkat banyak-banyak selamat, Rasulullah SAW, dan kita banyak berdoa agar jangan dijumpakan dengan musuh yang kuat. Alhamdulillah. Tadi pagi, kita dapat informasi, bahwasannya si Kapir Harbi, ini sudah diamankan tadi malam, dan tepatnya masuk ke Polor Sambil Medan, tadi jam 8 pagi. Alhamdulillah, saya konek langsung kepada Kasa Polor Sambil Medan, Mbak Ahyan, dan dia membenarkan itu semua, dan kita ucapkan apresiasi kita, kepada Mbak Ahyan, dan insyaAllah, sebagai barbut, barang bukti bahasa Haruki Fil-Islami, kita nanti malam mau berkunjung ke Polor Sambil Medan, menunjukkan, mau tahu, betul apa tidak ditangkapkan itu, nampak apa tidak dia, dan kalau nampak nanti, saya akan video, dan insyaAllah, terjagalah, kondisivitas umat Islam, sekadar utara, hanya saja, kawan-kawan, yang ada di grup ini, Zoom ini, berilah kami doa, karena apa, sampaikan kepada kami, kirimkan al-fatiha kepada kami, kirimkan kepada kami, ayat lukursi, agar kami kuat, mengawal kasus ini, agar dia diketahkan, pasal penistah agama, dan ada, tanggapan dari kawan-kawan, Ustaz Jul, kan sudah dihapus, Youtubenya, sudah dihapus, tayangannya, apalagi diributkan, eh bang sak, saya bilang, kami punya rekamannya, kami tidak takut, kami akan proses semua ini, karena apa, karena pasal 29 itu, negara menjamin, tiap-tiap agama, untuk menjalankan, keyakinannya masing-masing, menurut keyakinannya masing-masing, keyakinan kami, Allahu Rabbul Adamin, Allah Tuhan, seluruh pencipta alam, jadi ini kawan, ingin mengganggu proses, sehingga akhirnya, kita gas, kita hisbah dia, Alhamdulillah, Wallahi wa Rasulillah, tadi tepatnya, 50 menit yang lalu, Pak Ahyan, bertelepon sama saya, dibenarkan, sudah ditahan, sudah ditangkap, dan insya Allah, tinggal menjadi satu saksi, untuk menguatkan, agar masuk dalam sel, saya rasa itu saja, informasi ini saya sampaikan, di masjid, Al-Muhajiri, Kota Medan, Sumatera Utara, saya, Ketua Umum, Formasi Islam, Forum Sembersatu, di KDP Sumatera Utara, yang imam kami adalah, Habibana Muhammad, Rejik Sihab Takbir, Allah SWT, Allah SWT, atas nama, Youtube Anak Bata, dan nama, Kafir Harbinya, Rudi Simamora, sudah, ditangani, oleh, kawan-kawan kita, yang luar biasa, di imam milah agama Allah ini, dan di make up penuh, sama Formasi Islam, bersatu, di KDP Sumatera Utara, saya, ambil-ambil yang fakir, bernama, UZR, kalau di Sumatera Utara disebut, UZR, 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 di amatkan, dan tadi pagi, jam 8 lewat, sudah sampai, Kabir Harbinya itu, di Polores Tabis, Kota Medan, dan itu, kita apresiasi, kepada, Kapolores Tabis Medan, yang kebetulan, tidak se-akidah dengan kita, tetapi, Alhamdulillah, dia begitu apresiasi, karena hal ini, sudah ditangkap, sudah ditahan, dan sekarang, dibutuhkan dua saksi, saksi yang pertama, sudah ada, yaitu, Saudara Julius, saksi yang kedua, Insya Allah, akan kita, usahakan sore ini, agar dia, untuk ditersangka nantinya, untuk ditetapkan, penista agama, pesan saya, hentikan semua, video-video, yang mungkin, masih ada sama kita, jangan di-share lagi, karena sudah selesai, sudah selesai, sudah ditangkap, sudah ditahan, dan nanti malam, saya, akan datang sama Pak Kawan, untuk menyaksikan, sikap berharbi, Bangsat ini, betulkah ditahan, atau, sudah sampai mana, kasusnya, tapi informasi ini, sohik, sebab, karena saya, nanti pagi, ditelepon sama, Kasat, Polor Sanjus Medan, Abang Da'ahyat, beliau mengatakan, memang sudah diamankan, bahasa Medannya, ditahan, kalau bahasa kita, tidak diamankan, sudah diamankan, dan sudah, sedang di BAP, sama Juker, Juru Periksa, dan Insya Allah, tersangka penista agama, jadi Insya Allah, sudah selesai, kawan-kawan netizen, kita hanya, menguatkan, barisan kita, di Kota Medan, Seperti Utara, dan saya, bertanggung jawab, mengawal kasus ini, Yese Kariman, Aumus Syahidan, saya cuma tinggal dua, saudara-saudara, tinggal dua, apa itu, mati, dibunuh, tengah jalan, atau masuk penjara, karena banyak-banyak, kasus pemurtatan, yang saya tangani, banyak ruko-ruko, rumah toko, yang jadi gereja, yang kami tutup, karena tidak berdasarkan, SK Rungada Bersama, ya, jadi kita, tidak, 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 bahkan, pernah FBB, membantu, mendidikan gereja, ya, pernah, kita, Islam, rahmatan, alami, tapi, kalau ruko jadi gereja, itu bahasa medan, dan insya Allah, sudah selesai, kalau tidak, jadi, tidak usah, tidak usah, kipulah, bahasa-bahasa, biar sekarang, tidak usah, bahwa, tapi, kita tak apresiasi, kepada semua, jundullah, antara-bentara Allah, dan sedikit pun, tidak berpengaruh, sama toleransi, umat Islam di Sumpadara Utara, umat Islam di Sumpadara Utara, wabrik khusus, yang bersukupata, suku Mandirik, suku Tawa, sudah paham, ini semua, ini bagian daripada, orang-orang yang tidak suka, dengan keberagaman, dan toleransi, Sumpadara Utara, jadi, saya rasa, sudah selesai, mudah-mudahan, doakan kami, agar kami, insya Allah, tetap istiqamah, fisa binillah, doakan kami, agar kami mendapatkan, bantuan-bantuan, dari Allah SWT, khusus, dalam, minta maaf, akun jiddan, finansial dan pergerakan, kekuatan, dana dan pergerakan, karena, tidak ada kekuatan, tanpa dana, yang diberikan kepada, para junduk, kami, tetap makan nasi goreng, kami, tetap makan, dan minum kopi, kalau tidak ada, dana pergerakan itu, ya, agak lemah, dan lemotlah pergerakan itu, saya rasa, itu saja, mudah-mudahan, insya Allah, ada perang, ya, begitulah ya, teman-teman ya, jadi, kita mengerti keadaan ya, kalau kita, ya, mereka apapun, ngomongin sama kita, ya, seperti itulah, kalian tahu sendiri lah, tapi kalau mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami, atas nama umat Islam, dan khususnya, pengurus, personal Laskar Forum Umat Islam, dan personal-personal umat Islam, yang simpatis untuk memperjuangkan, tegaknya kemuliaan Islam, ijuli Islam wal-muslimin, dan tentu juga, agar adanya kepastian penegakan hukum, bahwa hukum kita nak air ini adalah panglima, kondusivitas, hanya bisa terjamin, bila ada penegakan hukum, tadi malam, sama-sama telah berejar kita saksikan, memkira secara nasional, ada seorang makhluk, di kota Medan ini, namanya Rudi Simamora, kabir herpi, kabir yang sangat membenci umat Islam, kabir yang suka memecah belah umat Islam, di tengah kebinekaannya, ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 jam Pempat, ini orang gak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI, ini orang suka memecah belah, dengan mengangkat isu Sarah secara terang-terangan, dia mau adu domba, etnis Batak, yang sebagian muslim, sebagian non-muslim, mau dia penturkan dengan orang Islam, dia mau adu domba, antara Nasrani dengan Islam, dengan mengatakan, Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana, di kuah akan ku kejar Allah kalian, akan ku kuliti Allah kalian, ya acap ini manusia satu ini, dipastikan, ini orang otaknya kosong ini si rugi, si Mahmora ini, ini orang tidak berilmu, kalau memang dia mau adu argumentasi cara ilmiah, kita layani, tapi kalimat yang diulang-ulang, berulang-ulang, menunjukkan otak dia kosong, tidak punya ilmu, Oleh karena itu, jangan macam-macam rugi si Mahmora, anggap, kamu orang benar-benar telah mengajak-ajak kebinekaan, kamu orang telah menunjukkan perpecahan, kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dalam pinggai negara kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kalau kamu mau coba-coba pecah, belah ini elemen yang bineka Tunggal Ika ini, kamu keluar dari Indonesia, tidak pantas kamu, kamu kaum yang intoleran, kamu kaum yang kamu kelompok yang tidak tahu bineka Tunggal Ika, kamu tidak menghargai persemangat persatuan, dan kesatuan bangsa di tengah kebinekan yang ada, kamu hina Tuhan kami, kami tidak akan diam, ingat itu ya, kamu orang Medan kan, ini aparatur kepolisian, harus segera, ini adalah denik umum, ini bukan geliakuan, kepolisian harus segera, kalau tidak ini akan terus kacau situasi, karena dia, biadab satu ini, rugi si Mamora, coba ingin mengecap belah, mengabaikan Pancasila, mengabaikan kebinekaan yang harus kita jaga, kita memang tidak mau dengan depaya pemecah belahan ini, tapi ini ketahuan, orang pengen terkenal di Youtube, dengan cara mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kebunjuhan, ketololan, otaknya kosong, tidak ada punya ilmu, ini namanya rugi si Mamora, siapa kalian berjuang melawannya, siapa kalian tetap menjaga selamat, siapa kalian untuk jihatan sahib, tapi, mari kita berdoa dalam doa, supaya terjadi keamanan, apapun yang terjadi, kita akan tetap melihat, bahwa, keadilan harus ditegakkan, setegak-tegaknya, sampai di sini teman, video saya, bye-bye,